Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Pak Aris kali ini Pak Aris akan belajar dengan kalian yaitu tentang pelajaran sejarah kelas 12 materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah materi demokrasi liberal dimana salah satu ciri demokrasi liberal itu banyak sekali kabinet-kabinet nah ada berapa? ada 7 kabinet nah sekarang kita menuju ke kabinet yang terakhir yaitu apa? kabinet Juanda nah pada pertemuan yang ke delapan tentang demokrasi liberal kita akan bicara tentang kabinet terakhir yaitu kabinet Juanda nah kabinet Juanda ini dikenal juga sebagai Zaken Kabinet sebelum saya bilang tentang Zaken kemudian Pak Aris bilang tentang Juanda apa sih yang ada dalam benak kalan tentang Juanda? orang Surabaya, orang Sido Arjo pasti sudah tahu Juanda itu adalah nama ya apa? nama Airpods Internasional iya nama pangkalan udara internasional yang ada di Surabaya nah Juanda juga nama apa? Insinyur Juanda Insinyur Raji Juanda nama jalan nah itu semua ternyata apa? berkat jasa-jasa beliau yaitu Insinyur Juanda ini maka Indonesia menjadi negara yang sangat apa? sangat kokoh di bidang teritorial atau di bidang kelautan karena salah satu hasil dari kabinet Juanda yaitu dia berhasil mengeluarkan sebuah deklarasi Juanda yang berisi tentang ZEE apa itu ZEE? zona ekonomi eksklusif nah oke sekarang kita akan memulai untuk membahas tentang kabinet Juanda nah kabinet Juanda ini dikenal juga sebagai kabinet Zaken atau Zaken Kabinet yang dikenal juga sebagai kabinet ahli kenapa? karena di dalamnya tidak ada unsur-unsur orang-orang dari partai politik yang di dalamnya hanya ada orang-orang ahli ahli di bidang pertanahan di bidang hukum di bidang ekonomi itu masuk di dalam kabinet Juanda ini nah prestasi utama dari kabinet Juanda adalah apa? berhasil mengeluarkan deklarasi Juanda nah secara umum sebelum kita membahas banyak jatuhnya dari kabinet Juanda itu karena ada dua sebab yang pertama jatuh dikarenakan pecahnya pemberontakan PRR di Permesta yang kedua dia harus digantikan atau berhenti karena keluarnya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 sejak itulah bergantilah sistem demokrasi liberal berubah menjadi demokrasi terpimpin nah oke seperti apa sih? gak usah kepo deh nah sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang sistem kabinet yang dikenal sebagai kabinet Juanda nah kabinet baru yang kemudian dipimpin oleh insinir Juanda yang dibentuk sebagai kabinet Zaken atau yang dikenal sebagai kabinet yang berisi para ahli dalam bidangnya kabinet ini dikenal sebagai kabinet Juanda atau kabinet Zaken nah kabinet kabinet Zaken dikenal sebagai kabinet Zaken Juanda ini sebagai kabinet Zaken itu karena apa? karena berisi orang-orang atau menteri-menteri yang ahli dan golongan intelektual yang tidak hanya unsur partai politik di dalamnya nah apa sih program pokok dari kabinet Juanda ini? nah program pokok kabinet Juanda ini dikenal sebagai panca karya panca lima karya karya nah maka apa saja program pokoknya dari kabinet Juanda? program pokok yang pertama dari panca karya atau kabinet Juanda ini adalah satu membentuk dewan nasional jadi kabinet Juanda ingin sekali membentuk dewan nasional yang kedua yaitu apa? normalisasi keadaan RI normalisasi keadaan Republik Indonesia nah seperti kita ketahui pada masa demokrasi liberal itu muncul berbagai pemberontakan di daerah-daerah maka tujuan utamanya adalah apa? ingin menormalisasi keadaan Republik Indonesia yang ketiga dalam pancakarnya yaitu melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB seperti kita ketahui di materi sebelumnya tentang alisastro yang kedua nah alisastro ini berhasil yaitu melakukan pembatalan terhadap isi perjanjian KMB nah maka kabinet Juanda sebagai kabinet pengganti alis yang kedua tadi yaitu apa? ingin sekali yaitu bagian dari pancakarya yang ketiga yaitu melancarkan pelaksanaan pembatalan konferensi meja bundar nah terus yang keempat dari pancakarya yaitu apa? perjuangan pengembalian Irian Barat nah ini masih menjadi sebuah proses yang sangat lama yaitu tentang perjuangan pengembalian Irian Barat sedangkan yang kelima dari pancakarya adalah apa? mempergiat atau mempercepat proses pembangunan sistem demokrasi liberal di mana ditandai sangat banyak sekali pergantian kabinet dalam sembilan tahun ada tujuh kabinet maka tiap-tiap kabinet itu setiap membuat sebuah program tentang pembangunan mereka masih berupaya membuat program belum melaksanakan pembangunan sudah diganti nah hal inilah yang menyebabkan kabinet Juanda ingin apa? mempercepat proses pembangunan yang ada di Indonesia biar kita gak terlalu jauh ketinggalan dengan negara-negara lainnya nah program kerja sudah nah sekarang Presiden Soekarno itu juga pernah mengusulkan di bentuknya Dewa Nasional sebagai langkah awal dari demokrasi terpimpin nah rupanya Dewa Nasional yang dimasukkan dalam pancakarya dalam kabinet Juanda ini mengilhami Presiden Soekarno yang akhirnya apa? memunculkan demokrasi iya demokrasi terpimpin nah oke kita lanjut ke kabinet Juanda ya nah pada masa kabinet Juanda terjadi pergolakan-pergolakan di daerah yang menghambat hubungan antara pusat dan daerah untuk mengatasinya diadakanlah yang namanya Musyawarah Nasional atau dikenal sebagai MUNAS di Gedung Proklamasi di Jalan Pegang Saat Timur nomor 56 Jakarta tepatnya pada tanggal 14 September 1957 nah dalam MUNAS tersebut itu membahas beberapa hal yaitu masalah pembangunan nasional dan daerah kemudian membahas juga tentang pembangunan angkatan perang dan pembagian wilayah Republik Indonesia nah MUNAS ini selanjutnya dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional Pembangunan atau dikenal sebagai MUNAP nah pada bulan November 1957 nah pada tanggal 30 November 1957 terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno yang ada di daerah Cikini nah adanya usaha membunuh Presiden ini menjadikan keadaan negara yang memburuk pasca percobaan pembunuhan tersebut nah banyak daerah yang menantang kebijakan pemerintah pusat yang kemudian berakibat pada pemberontakan PRRI Permesta nah keberhasilan dari Kabinet Karya atau Kabinet Juanda ini yang paling menguntungkan kedelatan Indonesia dengan dikeluarkannya yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda nah dalam Deklarasi Juanda yang mengatur batas teritorial atau wilayah kepulauan Indonesia kemudian dikuatkan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 4 ya nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia nah pasca Deklarasi Juanda perairan Indonesia bertambah luas sampai 13 mil yang sebelumnya hanya 9 mil nah hal ini kalau kalian menganalogikan nanti ada sebuah gambar tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dimana dalam Deklarasi Juanda disebutkan tidak ada yang namanya perairan internasional di antara kepulauan Indonesia jadi wilayah kepulauan Indonesia atau wilayah kelautan Indonesia itu ditambah dari yang 9 mil berubah menjadi 13 mil dari pulau terluar nah ini jika disatukan itu namanya dikatakan sebagai zona ekonomi eksklusif semua sumber daya alam yang ada di dalamnya merupakan milik Indonesia seperti kita ketahui kalau sekarang sering sekali Bu Susi yaitu Menteri Kelautan kita Republik Indonesia yang sekarang pada masanya Jokowi ini selalu dia punya prinsip tentang apa jika ada kapal asing masuk ke wilayah Indonesia dan mencuri hasil kekayaan Indonesia yang ada di dalam zona tersebut maka tenggelamkan nah hal inilah yang digunakan oleh pemerintah Indonesia sekarang yaitu tentang namanya zona ekonomi eksklusif yang sebelumnya sudah apa sudah disahkan menjadi apa deklarasi Juanda ya itu ya jadi sangat hebat sekali Juanda ini dalam kabinetnya dia sampai membuat yang namanya deklarasi yaitu tentang wilayah teritorial wilayah kelautan Indonesia yang pertama hanya 9 mil menjadi 13 mil nah sebelum deklarasi Juanda wilayah negara Republik Indonesia itu mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda tahun 1939 yang yaitu diberi nama Territorial Zen and Maritime Griegan Ordonansi pada tahun 1939 atau dikenal sebagai TZMKO 1939 nah dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekelilingnya sejauh 3 mil dari garis pantai coba anda bayangkan ketika sebuah pulau Indonesia ada pulau Indonesia lagi kemudian hanya dibatasi sekitar 3 mil dari garis pantai maka ada yang namanya zona internasional atau laut bebas nah inilah yang ditakutkan oleh pemerintahan Juanda waktu itu ini jangan sampai ada laut bebas sehingga nanti banyak sekali namanya kapal-kapal asing yang bisa berkuasa di lautan Indonesia maka ditambahlah yang dari 9 mil atau 3 mil dari garis pantai itu menjadi 13 mil nah itulah wilayah Indonesia nah ini berarti kapal asing boleh bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut tapi tapi tidak bisa mengambil apa namanya kekayaan yang ada di Indonesia jadi dalam istilahnya deklarasi Juanda yaitu ketika kapal menyebab ombak itulah wilayah itulah wilayah internasional tapi ketika ombak tadi sudah apa namanya menyatu di belakang kapal itulah wilayah Indonesia jadi inilah yang dikatakan sebagai keberhasilan dari pemerintahan pemerintahan pada masa demokrasi liberal yaitu membuat sebuah deklarasi Juanda yaitu tentang zona ekonomi eksklusif Indo-Indonesia nah itu ya jadi sekarang kita bisa menyimpulkan tentang satu kabinet Zaken kabinet yang berisi tentang orang-orang ahli saja di dalamnya yang ternyata apa dalam kabinet ini kabinet yang dipilih oleh Soekarno ini disahkan oleh pemerintahan atau parlemen menyebabkan kabinet Juanda ini dikenal sebagai kabinet kabinet yang tidak ada orang-orang partai di dalamnya yang dikenal sebagai kabinet Zaken berisi orang-orang ahli di dalamnya nah kabinet ini juga dikenal sebagai kabinet Zaken yang kedua kabinet ini memiliki yang namanya program kerja dinamakan sebagai pancakarya kemudian kabinet ini juga berhasil membuat sebuah deklarasi Juanda yang dikenal sebagai ZEE atau deklarasi Juanda nah tapi di kabinet ini juga sempat terjadi yang namanya pemberontakan besar yaitu pemberontakan PRRI per Permesta nah akhirnya kabinet Juanda selesai menjalankan tugasnya ketika Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang akhirnya merubah tatanan pemerintahan merubah sistem pemerintahan yang pertamanya demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin ya berakhirlah pemerintahan Juanda pada masa ya keluarnya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 nah untuk selanjutnya kita akan menyimpulkan tentang bagaimana sih akhir masa demokrasi liberal di Indonesia seperti apa kita lihat dalam video selanjutnya terima kasih dari Pak Aris semoga informasi tadi masih sedikit ya silahkan kalian memperdalam lagi bisa melalui kipin bisa melalui situs-situs di pendidikan.id bisa dari googling dan sebagainya silahkan kalian cari informasi sebanyak-banyaknya ini tadi masih stimulus ini tadi cara kita belajar secara cepat untuk mempelajari tentang sistem pemerintahan demokrasi liberal yaitu pada masa kabinet Juanda selanjutnya terus belajar karena orang yang pandai di awal dengan mau belajar sendiri kalau Anda mau belajar maka Anda menjadi pintar kalau Anda sudah pintar jangan lupakan kawan ya itu aja dari saya terima kasih ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati